Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan bahas tentang fitur terbaru dari One UI 2.0. One UI 2.0 ini adalah versi terbaru dari One UI yang sudah berbasis Android 10 terbaru. Update One UI 2.0 ini saya dapatkan beberapa hari yang lalu di handphone Samsung Galaxy S10+. Selain Samsung seri S, One UI versi 2.0 ini juga akan tersedia di beberapa seri lainnya juga. Seperti di seri Note, seri A, seri M, dan bahkan seri J dan seri Galaxy Tab juga. Update-nya akan diberikan secara bertahap mulai dari bulan Januari 2020 ini. Untuk list lengkapnya, device seri mana saja yang akan mendapatkan update One UI 2.0 ini dan juga jadwal update-nya, kalian bisa cek di link deskripsi video ini. Oke sekarang langsung aja kita lihat satu persatu fitur-fitur apa saja yang ada di update One UI 2.0 kali ini. Fitur pertama yang cukup menarik adalah adanya tambahan animasi Edge Lighting Effect di One UI 2.0 ini. Kalau sebelumnya animasi di One UI versi pertama hanya terdapat beberapa animasi saja. Kali ini di update One UI 2.0 terdapat beberapa animasi baru yang lebih fresh dan nampak cukup menarik. Di efeknya ada pilihan Glitter, Glow, Multicolor, kemudian ada Bubble, Wave, dan juga Basic untuk yang biasanya. Kemudian tambahan efek di bawahnya ada Spotlight. Animasi Spotlight ini akan memunculkan efek cahaya yang cukup menarik di bagian atas dari layar depannya. Kemudian di sampingnya ada pilihan Echo. Selanjutnya juga ada efek Firework dan juga yang terakhir ada efek Heart. Beberapa dari efek ini sudah ada di One UI versi sebelumnya dan ada beberapa tambahan di One UI versi 2 kali ini. Kemudian fitur baru selanjutnya ada fitur One Handed Mode yang bisa diakses dengan lebih mudah. Untuk mengaktifkan One Handed Mode ini sangat mudah, tinggal swipe saja dari bagian bawah layarnya. Setelah diaktifkan, ukuran layarnya juga bisa disesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan. Posisinya juga bisa dipindahkan ke bagian kiri ataupun bagian kanan layar. Untuk keluar dari mode ini tinggal menyentuh di bagian luar layar kecilnya yang berwarna hitam saja. Fitur selanjutnya di One UI versi 2 ini terdapat setting untuk mengubah shortcut aplikasi di lock screen. Kalau di shortcut lock screen biasa sebelumnya hanya ada tombol untuk panggilan telpon dan juga tombol untuk membuka kamera. Di One UI versi 2 ini kalian bisa custom icon shortcut ini dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalian bisa sesuaikan aplikasinya dengan aplikasi yang paling sering kalian buka atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian selanjutnya ada tambahan fitur sticker di aplikasi kalender. Nah ini cukup unik karena di update kali ini kalian bisa menambahkan sticker di kalendernya langsung di bagian luar kalendernya. Tanpa perlu menambahkan node apapun. Dan kalau pun mau ditambahkan node juga bisa dengan masuk ke setting pertanggal yang kalian pilih seperti biasa. Fitur kelima adalah tambahan di aplikasi Samsung Internet. Di update ini ada pilihan list view dan tab view untuk perpindahan antar tab. Pilihan tab di tampilan list view akan nampak sedikit lebih kecil. Sedangkan untuk tampilan tab view akan ada preview dari tab-tab yang sedang dibuka. Dan tampilannya masing-masing tab juga nampak lebih lebar. Mungkin fitur ini akan berguna buat yang suka buka banyak tab di aplikasi Samsung Internet. Kemudian perbedaan selanjutnya di One UI versi 2 ini adalah tampilan saat mengatur brightness atau volume. Di update kali ini sekarang saat mengatur brightness atau volume, tampilan barnya itu akan nampak sedikit membesar. Sehingga tentunya lebih mudah dilihat. Tampilan warna ikon bawaannya juga sedikit berubah dan yang paling terasa adalah animasi saat membuka dan pindah aplikasi. Nampak lebih fluid dan smooth dibandingkan versi One UI sebelumnya. Selanjutnya ada fitur yang cukup menarik yang diadopsi langsung dari Android 10. Terdapat satu fullscreen gesture tambahan di update One UI 2.0 ini. Saat fitur ini diaktifkan, akses recent apps bisa diakses dengan swipe up dari bagian bawah layar. Dan untuk backnya tinggal swipe dari bagian kiri atau kanan layarnya saja. Untuk akses Google Assistant bisa swipe dari sudut kiri atau sudut kanan bawah layarnya. Di bagian bawah settingannya juga ada pilihan gesture sensitivity yang bisa kalian sesuaikan dengan penggunaan kalian. Kalau gesternya terasa terlalu responsif, kalian bisa kurangi sensitivitasnya. Begitu juga sebaliknya. Nah selanjutnya kalau sebelumnya tampilan saat mengganti wallpaper di handphone Samsung terlihat agak kurang rapi. Di update kali ini, tampilan wallpaper setting sudah lebih rapi dan simpel. Sekarang terdapat preview wallpaper yang sedang digunakan baik di lock screen maupun di home screen di bagian atas settingannya. Di bagian bawahnya, kalian tinggal pilih saja beberapa opsi untuk mengganti wallpapernya. Selain dari tampilan yang dirubah, juga ada pilihan dynamic lock screen. Fitur dynamic lock screen ini bisa kalian aktifkan dengan download dari 5 pilihan tema wallpaper ini. Ada pilihan landscapes, life, food, pets, dan art. Setelah mengaktifkannya, sekarang setiap kali kalian unlock handphone, wallpapernya akan berganti-ganti sesuai dengan tema yang kalian pilih tadi. Fitur selanjutnya yang ke-10, ada fitur perekaman layar bawaan dengan setting yang lebih banyak. Nah di update kali ini, sekarang perekaman video bisa dengan mudah dilakukan hanya dengan swipe status bar dan tinggal tap di menu screen recorder. Kalian bisa pilih suara yang terekam di video screen recorder-nya nanti untuk merekam suara dari media handphonenya atau juga merekam suara mikrofon dari handphonenya. Hal ini cukup berguna buat kalian yang membuat video dengan voice over dengan menggunakan handphone saja sambil merekam layarnya. Selain bisa melakukan voice over dengan merekam suara dari handphone dan juga suara dari mikrofon, kalian juga bisa membuat coret-coretan di layarnya dan juga menambahkan video selfie. Jadi kalian bisa langsung mendapatkan satu hasil video screen recorder yang ada video kamera depan, ada suara mikrofon, dan ada suara media handphonenya juga. Ini merupakan suatu fitur yang menjadi paket komplit buat yang sering streaming dengan handphone atau juga yang membuat konten youtube hanya menggunakan handphone saja. Fitur selanjutnya ada tambahan always on fingerprint display. Kalau di versi sebelumnya, ikon fingerprint saat layar mati hanya akan terlihat kalau kalian mengaktifkan always on display saja. Di update kali ini ada pilihan untuk menampilkan hanya logo fingerprint-nya saja, tanpa perlu mengaktifkan always on display. Opsi ini akan cukup berguna untuk melihat posisi fingerprint saat layar handphonenya mati. Fitur ke-12 adalah tambahan preview saat mengganti warna folder. Di versi One UI terbaru ini, saat mengganti warna folder akan langsung terlihat preview perubahan warnanya di bagian atas layar secara langsung. Hal ini tidak ada di versi One UI sebelumnya. Perubahan ke-13 adalah adanya perubahan di setting digital well-being dan device care. Nampak ada beberapa perubahan desain di settingnya. Tampilan setting device care nampak di desain berbeda dari sebelumnya dan nampak jauh lebih rapi dan simple. Begitu juga dengan tampilan setting di dalamnya, seperti ada di baterai, storage, dan memory. Beberapa tampilan di setting ini nampak di redesign di One UI versi kedua ini, sehingga nampak lebih clean dan lebih mudah dilihat dibandingkan yang versi sebelumnya. Selanjutnya yang ke-14, selain perubahan di desain digital well-being, sekarang juga ada penambahan fitur app timers. Fitur app timers ini berguna untuk membatasi penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa diatur berdasarkan waktu penggunaannya. Selain itu juga ada fitur focus mode. Saat fitur focus mode ini diaktifkan, semua aplikasi akan didonaktifkan dan tidak bisa diakses. Kecuali hanya aplikasi yang sudah dipilih saja. Dengan fitur ini, kalian bisa membatasi penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Tujuannya tentunya supaya kalian bisa lebih fokus dalam melakukan pekerjaan atau jika kalian sedang ingin belajar dengan serius. Jadi dengan mengaktifkan fitur ini, kalian jadi tidak mudah terganggu dengan sosial media, game, saat sedang fokus mengerjakan sesuatu hal. Dengan mengaktifkan ini tentunya kalian bisa lebih fokus dan lebih produktif lagi. Fitur selanjutnya adalah fitur cursor control di Samsung keyboard. Buat yang pakai iPhone, pastinya sudah cukup familiar dengan fitur ini. Dengan fitur ini, kalian bisa hold spacebar dan swipe untuk memindahkan kursor saat sedang mengetik dan ingin mengoraksi huruf yang salah yang sebelumnya. Dengan fitur ini, kalian bisa hold spacebar dan kemudian tinggal swipe saja untuk memindahkan kursor saat mengetik untuk mengoreksi huruf-huruf sebelumnya. Dengan fitur ini tentunya kalian bisa mengoreksi kata-kata sebelumnya dengan lebih cepat dan lebih mudah. Karena huruf yang sedang kalian pilih itu tidak tertutup oleh jari. Fitur selanjutnya yang ke-16 masih seputar keyboard. Fitur di Samsung keyboard di One UI versi 2.0 ini juga hadir dengan pilihan untuk menampilkan tombol hide keyboard. Tombol hide keyboard ini akan tampil di bagian bawah sehingga keyboardnya jadi sedikit terangkat ke bagian atas. Untuk yang baru update One UI versi 2 dan tidak terbiasa dengan black bar di bagian bawah ini, kalian bisa dengan mudah menghilangkan di setting navigation bar. Dan tinggal kalian aktifkan saja show button to hide keyboard di pilihan setting ini. Fitur selanjutnya adalah penambahan fitur di aplikasi kalkulator bawaannya. Di aplikasi kalkulator ada sedikit tambahan pengukuran untuk mengukur kecepatan dan waktu. Selanjutnya fitur ke-18 adalah tambahan fitur trash yang ditambahkan di aplikasi kontak dan aplikasi MyFiles. Fitur ini mirip seperti fitur di gallery di One UI versi pertama yang fungsinya itu seperti recycle bin di komputer. Jadi file yang sudah terhapus bisa direstore kembali dengan mudah dengan adanya fitur ini. Tapi yang perlu diingat adalah file di trash ini juga akan didelete secara otomatis dalam jangka waktu 15 hari. Selanjutnya yang ke-19 adalah perubahan di aplikasi kamera di One UI versi kedua ini. Aplikasi kameranya nampak didesain menjadi lebih simple. Saat melakukan zoom secara manual dengan pinch layarnya, akan muncul pilihan tombol 0,5x zoom, 1x zoom, 2x zoom, dan juga 10x zoom. Untuk memindahkan zoom dengan presisi ke 1x, 2x, dan 10x kalian tinggal tap aja di pilihan tombol ini. Fitur ini tidak terdapat di versi kamera sebelumnya. Pilihan mode-mode kameranya sekarang diletakkan di bagian more yang paling ujung. Untuk menu-menu kamera yang jarang digunakan. Tentunya mode-mode kamera ini bisa dengan mudah kalian pindah-pindahkan, mau diletakkan di bagian paling ujung, ataupun langsung diletakkan di bagian bawah untuk mode yang sering kalian gunakan. Hal itu bisa dengan mudah kalian ubah di setting kamera ini. Terdapat juga fitur baru seperti slow motion selfie di update One UI 2.0 ini. Selanjutnya ada update fitur dark mode. Fitur dark mode yang sebelumnya dinamakan night mode oleh Samsung di versi One UI versi pertama. Sekarang lebih ditingkatkan lagi fiturnya secara lebih menyeluruh. Dan namanya diganti dengan dark mode. Ada fitur seperti background yang sedikit lebih dirudukan saat fitur dark mode diaktifkan. Ada juga support dark mode untuk beberapa menu dan aplikasi tambahan lainnya. Fitur ke-21 adalah fitur limit untuk wireless power share. Di update One UI versi 2.0 ini sekarang kalian bisa melimit batas pemakaian sharing wireless power share ini. Di settingnya kalian bisa set persentase baterai antara 30% hingga 90%. Hal ini tentunya cukup berguna supaya tidak menghabiskan seluruh baterai dari handphone kalian. Fitur yang ke-22 adalah fitur tambahan untuk face unlock. Di update ini sekarang kalian bisa menambahkan tampilan alternatif supaya face recognitionnya bisa lebih akurat lagi. Selain itu terdapat juga pilihan require open eyes yang bisa diaktifkan supaya face unlocknya tidak terbuka kalau mata sedang tertutup. Dan itulah dia semua fitur yang ada di update One UI 2.0 di Android 10 terbaru. Menurut kalian mana fitur yang paling berguna dan menjadi favorit kalian di update One UI kali ini? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe buat yang belum subscribe di channel ini. See you on the next video. sub indo by broth3rmax